Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Umaris Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial Cara mengganti bibel dan kampas ganda pada motor Suzuki Skyweb 125 Mau tau seperti apa? Tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe ya Pertama-tama kita bongkar dulu baut yang ini Ukurannya 17, kemudian yang ini ukuran juga 17 Plus hai 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 oke kunci 34 nah ini kampas ganda yang akan saya ganti dan ini bibilannya yang akan saya ganti udah pada retak-retak ini udah lebih dari 30.000 kilo ini saya pakai punya bit ini kampas ganda yang ori dari bawaannya udah tipis ini saya punya yang MPP tuh ini udah tipis banget tapi yang merek ini MPP ini nggak enak dipakainya suka gerdek suka gerdek tuh belum halus belum rata jadi kemarin udah sempat dipakai cuman nggak enak saya bongkar lagi pakai yang bawahannya tapi ini udah tipis banget akhirnya harus ganjali ke ini mau beli baru belum ada dana pakai aja dulu yang ada ini ini kampas gandanya yang lama udah saya ganjel biar jarak sama mangkok ini enggak terlalu jauh bisa ganjel pakai ini asalnya kalau nggak diganjel jauh jaraknya saatnya kita rakit kembali dikasih lumas tempet tapi sedikit aja jangan banyak-banyak lumasnya kalau bisa yang tahan panas mulai selamat menikmati 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 jadi kuat selamat menikmati 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 selamat menikmati